Halo semua, kali ini saya mencoba untuk merecreate cherry sweater yang terinspirasi dari desainer Lirika Matoshi Jadi ini bukan desain saya, semua desain saya kreditkan untuk Lirika Matoshi Karena saya lihatnya gemes banget, jadi saya penasaran untuk membuatnya sendiri Kalau dilihat dari gambar ini, sweaternya dibuat dengan metode knitting Tapi kali ini saya coba buat dengan metode crochet Dan kalau kalian penasaran dengan desain-desain Lirika Matoshi yang lucu-lucu Saya juga cantumkan link website-nya di description box Untuk proyek kali ini, saya menggunakan benang milk cotton yang big ply Di sini ini 5 ply Saya menggunakan benang sebanyak 13 pieces Lalu saya menggunakan hook nomor 4,5 mm atau nomor 7 Kemudian di sini juga saya menggunakan gunting Ada jarum dan stitch marker Untuk ukurannya panjang dari sweater ini sepanjang 52 cm Kemudian untuk lebarnya sekitar 52 cm Jadi ini saya biasa menggunakan ukuran M Oke kita langsung saja ke tutorialnya Pertama-tama kita akan membuat double crochet chainless foundation chain Caranya kita akan membuat dulu slip knot Seperti ini Kemudian kita masukkan hooknya Dan kita akan membuat 3 buah rantai Satu Dua Tiga Kemudian kita akan melirikan benang seperti ini Dan kita masukkan hook di rantai yang pertama Kita masukkan Tarik benang yang di belakang Tarik Kemudian di sini akan terlihat 3 loop Kita tarik lagi benang yang di belakang Kemudian masukkan ke loop yang pertama Lalu lanjutkan Tarik benang yang di belakang Tarik 2 loop yang berikutnya Kemudian lilitkan lagi Tarik lagi 2 loop berikutnya Nah ini Double crochet chainless foundation chain Untuk rantai ini kita hitung sebagai Satu double crochet Jadi sekarang ini kita sudah dapat dua Kita akan lanjutkan membuat double crochet Kita lilitkan Nah berikutnya Di sini kita Balikan ya Seperti ini Kita akan melihat Satu buah rantai di bawah Kita masukkan hooknya ke sini Kemudian kita tarik benang Lalu kita tarik lagi satu loop Tarik lagi dua loop Dan tarik dua loop selanjutnya Lanjutkan Masukkan lagi Ke rantai yang ada di bawah Tarik satu loop Lalu tarik dua loop Dan tarik dua loop selanjutnya Nah ini lanjutkan Sampai dengan lebar yang kalian inginkan Sekarang saya akan meneruskan Membuat sampai dengan 90 double crochet Chainless foundation chain Nah ini Row yang pertama Sudah selesai Ini saya buat Sebanyak 90 Double crochet Chainless foundation chain Kemudian untuk row yang kedua Kita akan membuat Dua buah rantai Kemudian kita akan balikan Dan kita akan membuat Double crochet Di sini Seperti ini Kemudian lanjutkan Membuat double crochet Sampai ke ujung Row kedua telah selesai Sekarang kita akan melanjutkan Row yang ketiga Sama prosesnya Buat dua buah rantai Lalu kemudian dibalikan Kita akan membuat lagi Double crochet Di setiap lubangnya Ulangi membuat Double crochet ini Sampai dengan row yang ketiga puluh tiga Kalian bisa stop dulu Sampai disini Dan kita akan ketemu lagi Di row yang ketiga puluh empat Ini saya sudah menyelesaikan Sebanyak 34 row Tadinya saya membuat 33 row Tapi saya memutuskan Untuk menambahkan Satu row lagi Jadi sekarang Sebelum kita lanjutkan Ke row yang ketiga puluh lima Kita akan Simpan dulu Stitch marker Disini Jadi disini Sebanyak 33 stitches Disini juga sama 33 stitches Sekarang kita lanjut Ke row yang ketiga puluh lima Di row yang ketiga puluh lima ini Kita akan membuat Dua buah rantai Kita balikan Kita akan Lanjutkan Membuat Double crochet Seperti tadi Dan Bedanya Nanti disini Di stitch marker Kita berhenti Di dua rantai Disini ya Kita sudah berada Di dua rantai Yang terakhir Disini Kita akan Melakukan Double crochet Decrease Caranya Kita lilitkan Benang Masukkan Hook Ke dalam rantai Tarik benang Di belakang Kemudian Kita tarik benang Masukkan Kedua loop Kemudian Kita tarik benang Lagi Masukkan Hook Tarik benang Yang di belakang Kemudian Tarik Dua loop Disini Tersisa Tiga loop Nah disini Kita akan Tarik Ke Tiga loop Semuanya Row yang ketiga puluh enam Kita akan Membuat Dua rantai Kemudian Kita akan Balikan Dan disini Kita akan Membuat Double crochet Tapi kita akan Skip bagian ini Kita langsung Buat double crochet Disini Lanjutkan Membuat Double crochet Sampai Ke ujung Selamat menikmati Di akhir row yang ketiga puluh tujuh Kita akan Melakukan Decrease Satu kali lagi Kemudian Dari row yang ketiga puluh delapan Sampai dengan row ke empat puluh dua Kita tidak akan Melakukan Decrease Kita hanya Membuat Double crochet Saja Sisi sebelah kanan Sudah selesai Jadi tadi kita Melakukan Decrease Di row yang ketiga lima Tiga enam Tiga tujuh Sisanya Sampai dengan Row ke empat puluh dua Kita hanya Membuat Double crochet Saja Kemudian Disini Digunting Benang yang cukup Panjang Untuk menjahit Sekarang Kita akan Lanjutkan Di sebelah kiri Kita akan Buka dulu Stitch marker Kemudian Kita akan Memasukkan Benang Kemudian Kita akan Ikat Supaya Tidak Lepas Kemudian Kita akan Membuat Satu Buah Rantai Dan Kita akan Membuat Double crochet Decrease Jadi Kita Masukkan Di Lubang Yang Sama Disini Kita Tarik Kemudian Tarik Dua Lut Lut Tarik Benang Masukkan Lagi Ke Sini Kita Tarik Lagi Dua Loop Dan Tarik Ketiga Loop Berikutnya Lalu Lanjutkan Membuat Double Crochet Sampai Ke Ke Ujung Rol Ke 36 Buat Dua Buah Rantai Kemudian Kita Buat Double Crochet Lanjutkan Dan Kita Akan Melakukan Decrease Di Ujung Sini Jadi Sisakan Dua Rantai Nanti Kita Akan Melakukan Double Crochet Decrease Rol Ke 37 Kita Buat Dua Buah Rantai Kemudian Kita Balik Kita Buat Double Crochet Dan Skip Bagian Ini Kita Langsung Buat Double Crochet Di Sini Mulai Dari Rol 38 Sampai Dengan Rol 42 Kita Hanya Akan Membuat Double Crochet Saja Tanpa Melakukan Decrease Di Ujung Bagian Kanan Dan Kiri Sudah Selesai Sekarang Kita Akan Membuat Bagian Belakang Nah Ini Bagian Belakang Sama Seperti Tadi Di Bagian Depan Jadi Kita Membuat 90 Double Crochet Chainless Foundation Chain Untuk Lebarnya Dan Keatasnya Sama 42 Row Kita Membuat Double Crochet Sampai Dengan 40 Row Dan 2 Rol Sisanya Kita Melakukan Decrease Di row Yang Ke 41 Kita Membuat Double Crochet Sebanyak 29 Kemudian Di yang Kedua Ini Kita Melakukan Double Crochet Decrease Dan Di row Yang Terakhir Atau Di row Yang 42 Kita Hanya Melakukan Double Crochet Saja Untuk Untuk Bagian Tangan Kita Buat Seperti Ini Dua Buah Disini Kita Membuat Double Crochet Chainless Foundation Chain Sebanyak 63 Buah Untuk Lebarnya Kemudian Untuk Panjang Keatasnya Sebanyak 29 Row Sekarang Kita Satukan Bagian Depan Dan Bagian Belakangnya Kita Akan Menjahit Bagian Bahu Kanan Dan Bahu Kiri Bahu KEN KEN Setelah bahu bagian kanan dan kiri selesai dijahit Kita akan menjahit bagian tangan yang di sebelah sini dan di sebelah sini Setelah menjahit bagian tangan ini kemudian kita lipat Kita akan lanjutkan menjahit bagian tangan sampai ke badannya Setelah kita jahit bagian tangan dan bagian sampingnya ini Kita akan merapikan bagian tangan Jadi kita akan menambahkan rib Nah bentuk bagian tangannya seperti ini Jadi kita akan melakukan decrease kemudian baru kita tambahkan rib Nah di bagian ini kita akan membuat single crochet Masukkan benangnya Di rantai yang pertama Seperti ini Kemudian tarik Lalu tarik loopnya Nah ini single crochet yang pertama Kemudian single crochet lagi Sebanyak 2 kali Ini sudah 3 single crochet Kemudian selanjutnya kita akan melakukan decrease Caranya kita masukkan hook Lalu tarik benang Kemudian masukkan lagi ke rantai yang berikutnya Tarik benang Dan masukkan lagi Tarik benang Jadi ini terlihat ada 4 loop Baru kemudian kita akan tarik Lalu selanjutnya kita buat 3 buah Single crochet lagi Single crochet lagi Satu Dua Tiga Kemudian kita akan melakukan decrease lagi Seperti tadi Kita masukkan lagi Satu Dua Tiga Jadi Setelah banyak 3 kali Di sini ada 4 loop Tarik ke 4 loop Semuanya Nah ini dilanjutkan Dengan pola yang sama Yaitu Tiga single crochet Kemudian decrease Nah ini di bagian ujungnya Hanya ada 2 single crochet Tidak masalah Jadi kita langsung saja Slip stitch Di bagian ini Di rantai yang pertama tadi Kemudian Di row yang berikutnya Kita akan tambahkan Satu buah rantai Kemudian Buat Satu buah single crochet Lalu Satu single crochet lagi Dan Satu single crochet Nah ini Tiga single crochet Kemudian Kita akan melakukan decrease lagi Tapi Kita mengambil benangnya Cukup 2 kali saja Seperti ini Masukkan Tarik benang Kemudian Masukkan hook Tarik benang lagi Nah di sini Tersisa 3 loop Kemudian Kita Tarik semuanya Kalau sebelumnya Tadi ada 4 loop Nah ini Di row yang berikutnya Hanya 3 loop saja Lalu lanjutkan Membuat Single crochet Sebanyak 3 kali Kemudian Decrease lagi Satu Dua Larik Nah ini Lanjutkan Polanya Sampai Ke ujung Kalau sudah sampai Di ujung Di sini Kita Lakukan Slip stitch Lagi Kemudian Kita akan Membuat 16 buah rantai Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Lapan Sembilan Sepuluh Sebelas Dua Tiga Belas Empat Belas Lima Belas Enam Belas Nah ini Enam belas Rantai Kemudian Kita akan Membuat Single crochet Di sini Di rantai Yang kedua Seperti ini Lanjutkan Sampai Ke Ujung Kalau sudah Sampai Di ujung Kita akan Melakukan Slip stitch Di Rantai Berikutnya Jadi Jangan Di sini Tapi Kita Lakukan Slip stitch Di rantai Berikutnya Seperti ini Kemudian Slip stitch Lagi Di rantai Di sebelahnya Lalu Kita akan Balikan Selanjutnya Kita akan Membuat Single crochet Back loop Only Jadi Di sini Membuat Single crochet Di bagian Belakangnya Saja Di sini Kita akan Skip Dua Rantai Langsung Di rantai Yang ketiga Caranya Masukkan Di bagian Belakang Tarik Benang Buat Single Crochet relatives Dalas jika sudah seperti ini kita akan menggabungkan kita akan balikan dulu oke ini sudah kita balik jadi ini posisi bagian dalam kita akan menyatukan ini dengan membuat single crochet jadi kita masukkan hook ke sini ke paling ujung kemudian kita ambil bagian belakangnya aja nih rantai yang paling belakang jadi enggak dua-duanya ya tapi belakangnya saja kemudian kita akan buat single crochet lanjutkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke ini dia bagian rib tangannya sudah selesai untuk bagian leher kita akan menambahkan single crochet di setiap rantainya kita masukkan benangnya di bagian ini kemudian buat satu single crochet lalu di bagian ini kita buat lagi single crochet nah ini benang yang di belakang sekalian kita rapihkan kita tarik seperti ini kemudian di rantai yang ini disini selamat menikmati oke ini sudah di ujung kita akan melakukan slip stitch selanjutnya kita akan membuat rib seperti di bagian tangan tapi bedanya disini saya hanya membuat 8 buah rantai kalau tadi 16 sekarang setengahnya 4 5 6 7 8 nah ini kemudian selamat menikmati sama seperti tadi buat single crochet di rantai yang kedua lanjutkan membuat single crochet sampai ke ujung selamat menikmati lanjutkan membuat ribnya sampai ketemu lagi di bagian ini rib di bagian atas atau di bagian leher sudah selesai sekarang kita akan lanjut membuat rib di bagian bawah nah ini untuk bagian bawahnya kalian boleh langsung membuat rib atau melakukan di kris dulu sedikit bisa di sini saya melakukan di kris jadi saya melakukan 9 single crochet kemudian di kris proses di krisnya seperti di bagian tangan tadi kemudian baru saya melanjutkan membuat ribnya lebar rib bagian bawah ini sama dengan lebar rib di bagian leher nah ini sweaternya sudah selesai dan sekarang saya akan menambahkan hiasan ceri-ceri ini dan ini nanti akan saya post di video yang terpisah untuk membuat cerinya akan saya cantumkan di description box dan sekarang kita akan pasang untuk ceri-cerinya sebagian besar sudah saya pasang saya sisakan satu jadi saya akan memperlihatkan bagaimana saya menempelkannya untuk jumlahnya sendiri di sini saya membuat 16 buah ceri jadi yang ditempel di bagian depan ini ada 10 pisis dan di bagian tangan ini masing-masing tiga jadi di sini ya di bagian tengah-tengahnya kita pasang di sini begitu juga yang disebelah seberangnya sama kita pasang tiga sekarang akan saya pasangkan ceri ini sebelumnya kita gunting dulu ini benang sekitar 10 cm kemudian kita ambil ini jadi sebelumnya sudah ditandai kita akan posisikan dimana kita akan masukkan benangnya terlebih dahulu seperti ini menggunakan hook tarik ke bawah kemudian disini posisikan seperti ini ya kita masukkan ke bolongannya yang ini kemudian kita masukkan ke bawah ambil dan kita ikat jadi kalau misalkan kalian udah bosen dengan ceri-cerinya kalian tinggal digunting aja diganti dengan tempelan yang lain tutorialnya sudah selesai terima kasih sudah menonton video ini jangan lupa di subscribe supaya kalian tidak ketinggalan video-video yang lainnya daaah selamat menikmati 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 selamat menikmati